Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Di video kali ini gua ingin berbicara terkait dengan pemain-pemain Manchester United Yang sudah hadir di Old Trafford, sudah here we go ataupun sudah datang ya Manchester United sampai dengan video ini gua bikin, gua buat, sudah mendatangkan Cukup banyak pemain ya, ada 5 pemain yang sudah hadir Yaitu adalah Joshua Sirkse, lalu ada Lenny Yoro, Matthijs Deli, Nozir Mazerowi Dan yang terbaru, here we go Manuel Ugarte Nah, ada banyak komentar yang mengatakan bahwa dengan datangnya pemain-pemain ini Maka sudah tidak ada alasan lagi, walaupun menurut gua tidak jelas nih Maksudnya sudah tidak ada alasan lagi bagi Eric Ten Hag untuk apa ini? Apakah untuk menjadi juara atau menjadi apa? Menurut gua, sudah tidak ada alasan menurut gua ya, betul gua sepakat Untuk Eric Ten Hag tidak lebih baik dari musim lalu, itu dulu Untuk tidak lebih, untuk apa namanya, sudah tidak ada alasan untuk tidak lebih baik dari musim lalu Artinya harus lebih baik, terutama dari Premier League ya Dimana musim lalu, Manchester United finish di peringkat ke-8 Bahkan lolos ke Eropa ini melalui jalur yang lain ya kan, jalur juara PLF ya Dan menurut gua, musim ini gua harapkan Manchester United bisa meraih tiket Liga Champions Walaupun ini juga tidak mudah ya Secara realistis gua pikir peringkat ke-4 atau mungkin peringkat ke-5 ini menjadi target yang menurut gua secara ringan amatiran realistis Tapi ketika ada yang mengharapkan bahwa Manchester United mungkin finish lebih tinggi lagi, ini juga harus lebih realistis Kenapa? Yang bersaing ini Manchester United dengan klub-klub lainnya Kita juga harus melihat bagaimana situasi klub-klub lainnya Pemain-pemain yang mereka miliki, yang mereka datangkan Konsep bermain mereka seperti apa, sistemnya mereka seperti apa Berapa lama pelatih ataupun manajer telah berada di klub-klub tersebut Ini juga harus menjadi pertimbangan Di sisi lain juga ya Ini masih di awal musim Segala sesuatunya masih sangat mungkin terjadi Hal yang menurut gua juga penting adalah kedalaman squad Kenapa? Karena musim lalu, kedalaman squad inilah yang menghantam Manchester United Terutama ketika ada badai cedera Sehingga ini memberikan kesulitan yang sangat besar sekali Nah sekarang, balik lagi Dengan kehadiran 5 pemain ini Sekali lagi sampai dengan video ini gua bikin Apakah ini bisa mengangkat Manchester United ke perburuan gelar juara Atau bahkan meraih gelar juara Menurut gua, tidak demikian Kenapa gua berpendapat seperti itu secara ringan, amatiran Gua melihat ya Pemain-pemain yang didatangkan oleh Manchester United Apakah mereka ini pemain-pemain premium Apakah mereka ini pemain-pemain yang memiliki kapasitas Untuk mampu mengangkat permainan Manchester United Dan juga berujung hasil ya Dengan instan Dengan segera di musim ini Apakah mereka memiliki kapasitas tersebut Kalau gua lihat pemain-pemain Misalnya seperti Joshua Sirkse Pemain ini masih pemain muda Musim lalu pun di bolonya oke Dia tampil menonjol Tapi bukan yang paling menonjol di seri A Lalu ketika melihat juga Leni Yoro Misalnya Leni Yoro masih 18 tahun Menuju ke 19 tahun Masih pemain muda sekali Lalu kalau melihat Manuel Ugarte pun juga demikian Manuel Ugarte ini digolongkan juga masih pemain muda Musim lalu dia baru didatangkan dari Sporting oleh PEJ Tapi dalam jangka waktu hanya satu tahun satu musim ya Dia sudah dijual lagi ke Manchester United saat ini Jadi ada perkembangan yang menurut gua juga Mungkin sedikit terhambat ya Dan ini yang harus disesuaikan lagi oleh Sang pemain dengan Manchester United Begitupun juga sebaliknya Mungkin hanya dua pemain inilah Yaitu adalah Nosser Mazrawi dan juga Mata Sdilih Yang bisa digolongkan sebagai pemain senior Namun demikian gua melihat Dua pemain ini pun juga mungkin bukan pemain yang kelasnya premium ya Yang kelasnya bisa langsung mengangkat dengan sangat signifikan Dari dua pemain ini Ya kalau dilihat dari resume ataupun pengalamannya Mata Sdilih Bisa digolongkan ke sana Artinya apa? Dari lima pemain yang didatangkan Paling tidak sampai saat ini Hanya satu pemain yang menurut gua punya potensi untuk bisa Langsung memberikan perbedaan yang signifikan Yaitu adalah Mata Sdilih Walaupun di pertandingan awal Manchester United Nosser Mazrawi juga bisa memberikan kontribusi yang positif Artinya apa? Gua harus realistis nih Recruitment-recruitment yang dilakukan oleh Manajemen Manchester United Yang mungkin bagi sebagian fans mengatakan Ini kan pemain yang diinginkan oleh Eric Tenha Ini kan pemain yang diharapkan oleh Eric Tenha Iya Pemain yang diinginkan Eric Tenha Yang diharapkan Eric Tenha Iya Tapi juga ada faktor dari manajemen Dimana manajemen saat ini memegang peranan juga yang penting Yang vital, yang kunci untuk pemain-pemain tersebut datang Dan Kalau melihat Seperti yang tadi gua sebutkan ya Background ataupun juga level dari pemain-pemain yang didatangkan Sebagian besar Nampaknya memang Diproyeksikan untuk jangka yang Menengah ataupun jangka panjang Ini juga Sesuai Dengan Kontrak yang mereka dapatkan dari Manchester United Ternyata-terata 5 tahun plus 1 tahun opsi Berarti 6 tahun total ya Ini kan cukup panjang Manchester United artinya apa? Ada dua hal Nomor satu Ada proyeksi perkembangan yang Tidak singkat ya Artinya mungkin jangka menengah jangka panjang Terhadap pemain-pemain ini Nomor dua Bagaimana Manchester United ingin Menjaga ataupun meningkatkan Valuasi dari pemain-pemain tersebut Sehingga ketika mungkin nanti setelah 3 ataupun 4 musim ke depan harus dilepas Valuasinya ini tetap tinggi atau bahkan bisa lebih tinggi lagi Lalu gue juga melihat atau mengingat ya bagaimana salah satu wawancara dari Sergin Radcliffe Sergin Radcliffe menginginkan gaya transfer Manchester United ini seperti Real Madrid Yang mendatangkan talenta-talenta muda untuk mereka bina, untuk mereka kembangkan Baik untuk menambah kualitas Real Madrid itu sendiri Dan juga menambah valuasi squad dari klub Dan ini nampaknya yang ingin dilakukan oleh manajemen baru Manchester United di bursa transfer kali ini Dan balik lagi ya, kalau melihat dari situasi tersebut Maka memang pemain-pemain ini, kalau gue pikir sih ya secara singkat Mungkin tidak bisa langsung memberikan kontribusi berupa Oke, Manchester United dibawa akan menjadi tim yang berburu gelar juara Atau bahkan ada di persaingan gelar juara atau diharapkan bisa meraih gelar juara Kalau gue bandingkan misalnya pemain-pemain yang didatangkan musim lalu Ada Rasmu Soelun, ada Mason Mount, ada Andre Onana, ada Sofian Amrabat, Altaiba Yindir, ada Johnny Evans, ada Sergio Region Ya, pemain yang mungkin bisa digolongkan pemain senior ya Andre Onana, Sofian Amrabat, dan Mason Mount Lalu musim sebelumnya ada Anthony Casemiro, Lisandro Martinez Kasemiro dan juga Lisandro Martinez Anthony agak flop menurut gue ya Lalu ada Christian Eriksen juga disana Dan kalau gue bandingkan musim sebelumnya lagi Bahkan lebih luar biasa ya Jadon Sancho, Rafael Varane, Cristiano Ronaldo Mungkin ya datangnya Rafael Varane dan juga Ronaldo dan juga Jadon Sancho Sebagai salah satu talenta terbaik, talenta muda terbaik di Eropa pada saat itu Bisa lebih dilihat seharusnya dalam ternak kutip Bisa membawa Manchester United lebih tinggi lagi Karena pemain-pemain tersebut memiliki kaliber yang juga tinggi Lalu ketika gue melihat misalnya ke musim 2017-2018 Ini lebih luar biasa lagi Ada Romelu Lukaku, ada Nemanja Matic, ada Alexis Sanchez Pemain-pemain yang seperti ini nih Yang bisa langsung diharapkan Oke ketika dia datang langsung memberikan impact Sehingga diharapkan Manchester United bisa bersaing Atau bahkan meraih gelar juara Di musim sebelumnya ada Paul Pogba, Henry Mkhitaryan, Erik Bayi, ada Zlatan Ibrahimovic Tahun 2016-2017 Tipe-tipe pemain inilah ya Yang ketika datang mungkin bisa diharapkan langsung memberikan kontribusi secara segera Ke permainan tim di atas lapangan Menurut gue seperti Tapi pemain-pemain seperti Len Yoro Seperti Joshua Sirkse Manuel Ugarte No, menurut gue masih belum Masih harus ada proses sekali lagi ya Ada proses, suka atau tidak suka ya Harus ada proses menurut gue Karena pemain ini bukan pemain yang sudah jadi Menurut gue seperti itu Dan kalau diingat juga apa yang dikatakan oleh Surgeon Radcliffe Dia co-owner, dia memiliki visi, dia memiliki rencana Dia sebutkan butuh 2-3 musim Dan kalau itu dilihat ya Apa yang dilakukan saat ini Ya mungkin memang seperti itulah Dengan pemain-pemain yang datangkan saat ini Dengan usianya, dengan pengalamannya, dengan kemampuannya, kapasitasnya Nampaknya memang dibutuhkan paling tidak 2-3 musim nih Sampai mereka ini bisa settle Di Manchester United Dan memberikan kontribusi yang lebih tinggi lagi Dan juga diharapkan dalam 2-3 musim ke depan Perbaikan squad ini terus berlangsung Sehingga balik lagi Seperti yang gue katakan Atau gue angkat tadi di awal ya Apakah pemain-pemain yang sudah masuk ini Tidak ada alasan untuk Eric Ten Hag Supaya apa? Menurut gue Ya supaya Tetap harus bisa lebih baik Dari musim sebelumnya Berupa peringkat di Liga Dan Meraih sebuah trofi Untuk Manchester United Itu sih menurut gue Tapi bagaimana mursobat football United? Silahkan drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you